Intro Aku ada untukmu selepas senja, diselepas senja Aku ada untukmu selepas senja, diselepas senja Halo, selamat datang di podcast selepas senja, episode ke-42 Dan ini adalah episode podcast selepas senja yang terakhir di tahun 2020 Nanti ketemu lagi sama kalian pas tahun baru, kayaknya Eh enggak deh, eh enggak deh, ini bukan yang terakhir Tapi pasti yang terakhir Enggak-enggak, kayaknya podcast terakhir itu masih tanggal 31 enggak sih Kalau tanggal 25 ini, biasanya hari tanggal 25 sama tanggal 31 itu sama Ya nanti kita lihat deh, apakah ini yang jadi terakhir atau ini satu podcast sebelum terakhir Tapi biasanya, kalau misalnya lo udah suka dengerin gue dari tahun-tahun sebelumnya Lo pasti tau kalau udah menjelang-menjelang Udah masuk Desember, gue tuh udah mulai melo Udah mulai, udah mulai ya agak gimana ya udah mau ngelepas tahun ini Waktu-waktu berintropeksi Tapi kadang-kadang ya, gue pernah loh yang namanya pengen supaya enggak melo gitu ya Supaya enggak usah lah gue pake kontemplasi-kontemplasian gitu ya Di bawah santai aja, dilepasinnya dilepasin gitu Enggak bisa loh Tapi dulu bisa Maksudnya gini, begitu gue udah mulai Atau mungkin itu berdasarkan umur ya Apakah faktor umur itu menentukan hal-hal semacam itu Karena waktu jaman-jaman dulu gue masih kuliah, masih sekolah Itu enggak terlalu gitu ya Bukan enggak terlalu, enggak malah sama sekali Biasanya kalau udah Desember, udah mau Natal, segala macem gitu ya Ya pokoknya gue sibuk seneng-seneng aja Sibuk seneng-seneng, sibuk menjalani liburan Tapi untuk berpikir mengenai hidup gue sama diri gue dulu mah jauh bener Cuman, begitu kayaknya begitu mulai apa udah setelah nikah ya Mulai baru, mulai mikir Jadilah sebelum nikah gak mikir sama sekali Pantesan, runyam banget hidup gue Iya jadi gue baru pas begitu gue masuk kayaknya di dalam Mahligai pernikahan Itu baru setelah itu mulai cara pikir gue agak-agak Apa ya, agak-agak mulai-mulai di renovasi Apa dibenerin Soalnya bentuk yang sebelumnya gak beraturan sama sekali Tapi juga gak langsung Itu kan pasti melalui proses Melalui proses gitu ya Dan semakin berjalannya waktu Semakin bertambahnya umur Semakin pula kita mengalami segala pengalaman-pengalaman hidup Yang mengajarkan kita kepada pelajaran mengenai hidup itu sendiri Itu kayak siapa ya? Kayak siapa gue barusan ngomong? Kok kayaknya gue pernah denger orang yang cara ngomong seperti itu Ya pokoknya anyway Cuman Begitu Apa ya namanya gue mulai Mulai itu Mulai berubah cara berpikirnya Cara memandang gue Terhadap hidup itu sendiri Dan terhadap diri Soalnya gini ya Sebelum-sebelumnya mungkin yang namanya cita-cita Mengenai goal Mengenai apa Itu gue Gue dulu tuh lebih kayak Iya jalanin saja Seperti air mengalir gitu kan ya Tapi terkadang orang yang suka ngomong kayak gitu tuh Kadang-kadang Dia Dari menjalani saja air mengalir Dari kali itu dia bisa Lompat terus dia bisa kemana Bukannya jalanin kabur Cari Cari danau lain apa Cari kali apa Cari mau kemana gitu Iya Kadang-kadang Gue udah pernah jalanin Maksudnya udah pernah Ada di situasi Udah jalanin aja Tapi Kurang lebih sebenarnya memang dijalanin saja Tapi maksudnya gini loh Gimana sih gue tuh Gue tuh pengen menyampaikan sesuatu Maksudnya Dulu gue berpikiran Ah yaudah lah Biarkan saja life goes on Gitu kan ya Apa yang terjadi terjadilah Gak usah terlalu banyak mikir Gak usah terlalu banyak rencana Biarkan hidup itu Iya muncul-muncul aja Sendiri Gitu Dan akhirnya Gue gak punya planning yang pasti Gak punya mungkin Satu gambaran yang pengen gue bikin Gitu loh Mengenai Apa yang pengen gue lakuin sih Hal-hal apa sih yang Yang gue pengen Di tahun depan Atau Apa sih yang gue pengen perbaikin Gitu Atau bikin lebih baik Itu jadi gak punya itu Waktu saat gue Ah sudah lah Gitu ya Freestyle aja Gitu Gak usah pakai gaya-gaya apa Tapi setelah Mulai Gue ini Eh iya ya Gue kayaknya Harus punya satu Perencanaan Gitu ya Perencanaan Walaupun Perencanaan itu Bukanlah satu hal yang Kaku Gitu ya Gue gak pernah bikin yang namanya Gue tahun Misalnya tahun 2020 Bulan ini Gue harus apa Gitu Enggak Gue cuman Nulis ya secara garis besar Kayak Waktu Tahun lalu Gue nulis Untuk bisa Lebih Mengorganize Segala Aktivitas gue Sehingga Yang waktu itu Gue ceritain sama lo Sehingga Gue bisa dapat Waktu lebih Gitu Untuk diri gue Untuk keluarga gue Untuk orang tua juga Dan gue masih bisa Apa ya Menikmati Setiap aktivitas Dan pekerjaan itu Dengan baik Gitu loh Gak terburu-buru Gak berantakan Dan lain sebagainya Kedua Gue pengen mulai Olahraga Ketiga Yang Biasanya sih Gak tau ya Ini selalu ada Apa gak Ya Ketiga Waktu itu Gue pengen Nurunin berat badan Tapi Akhirnya Gue Ubah Dengan Gue pengen Makan Lebih sehat Gitu Akhirnya Gue rubah Itu Karena apa Yang gue pengen Adalah Gue bisa Sehat Walaupun Memang tidak ada Penyakit Cuman Ya Kalau lu udah Di umur gue Mungkin Mulai Apa ya Mulai Perduli Dengan hal itu Nah itu Gue Nah cuman Yang ketiga ini Agak-agak telat Mungkin dikarenakan Pandemi Biasa Manusia Bikin excuse Aja terus Gitu kan Alesan lu Alesan lu Maklumin Maklumin Iya loh Sebenarnya Pada awal-awal Pandemi itu Gue sempat yang Apa ya Enggak Gue gak sempat Gue lagi Mencari Mencari Datanya Apakah gue Sempat berpikir Gitu ya Waktu awal-awal Pandemi itu Apakah gue Sempat berpikir Oh inikah Waktu yang tepat Untuk gue Menjalankan Pola hidup sehat Pas gue Cari di data Oh gak ada Iya Jadi gue sadar itu Adalah Di dekat-dekat Penghujung Tahun 2021 Itu di tahun 2021 Bulan Apa ya Kayaknya Setelah Setelah Gue ulang tahun Gitu ya Setelah ulang tahun Gue kan ulang tahunnya September Nah di dalam Bulan September itu Gue biasanya ya Momen-momennya gue Berpikir Mulai Intropeksi diri Itu adalah Biasanya di dua Waktu ini Satu adalah Di waktu Gue ulang tahun Kedua adalah Di bulan Desember Waktu gue Mau tutup tahun Nah itu tuh Banyak Banyak apa ya Banyak bikin gue Merenung Nah Waktu September Itulah Gue akhirnya Merubah Gitu ya Merubah Apa namanya List To do list gue Maksudnya Di tahun 2020 Ini Kayaknya Bukan itu Yang gue tuju Tapi gue pengen Lebih sehat Gitu ya Gue pengen Lebih sehat Yang tadinya Jajan aja Jajan aja Bukan Ke arah Badan aja Yang gak sehat Bo Ke arah Kantong Juga gak sehat Gitu kan Iya karena Selama pandemi ini Otomatis ya Kita jadi Yang males ya Kemana-mana Kan gak mau Gitu kan Dan gak boleh juga Kita harus bisa Menjaga Menahan diri kita Bagaimana Supaya Kalau tidak perlu-perlu Banget ya Gak usah keluar Kecuali memang Ada satu kebutuhan Penting Itu ya baru Itu pun Mungkin yang bikin Bikin males ya Adalah setiap kali keluar Kalau gue sih Sama keluarga gue Mau keluarnya Cuman Sedikit kek Mau keluarnya Mungkin Cuman misalnya Ke rumah Orang tua gue kek Ataupun Apa ya Sebentar ke depan Atau apa Maksudnya keluar Dari pager Gitu ya Itu gue pasti masuk Cuci Apa ya Maksudnya Mandi 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 bersih semuanya Keramas Dan lain sebagainya Apalagi Ya keluar jalan Gitu ya Kayak gue misalnya Jalan-jalan Di keliling komplek Gitu Pokoknya kemana aja Gue tuh gak Yang ada orangnya Gitu ya Ya karena kita kan Gak pernah tau ya Gak pernah tau Ada apa aja di luar Dan gue Di rumah ada Laki sama anak gue Gue juga gak mau Gitu ya Jadi selama Selama ini Kita semuanya Selalu ngejaga itu Dan akhirnya kan Ya kalau gak penting-penting Banget Males banget gak sih Keluar Mandi Ngeringin Rambut Apa segala macem Ya akhirnya Ya males lah Gitu loh Kalau gak ada Kepentingan Yang benar-benar Urgent banget Yang gak bakal Gak bakal keluar Gitu ya Cuman Akhirnya ya itu Pas gue Mulai-mulai Berpikir Aduh gue pengen deh Mulai hidup sehat itu Ternyata Di list gue Masih ada Yang belum Kecentang nih Udah mau penghujung Tahun Iya kan Soalnya pas kita Sebelum-sebelumnya Aduh ini baru Mulai ini Stok Makanan Udah stok Makanan Misalnya ini Jajan Jajan lagi Gitu Iya Kalau gak dimakan Sayang Gitu Ya itu Akhirnya jajan 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 Makan Gak banyak gerak Gitu ya Kalau sebelum-sebelumnya Mungkin Aku termasuk Orang yang suka makan Memang Tetapi Aku waktu sebelum-sebelumnya Ya sering Kemana Kesana Kemari Walaupun Gue kerja di rumah Gitu ya Tapi kan kadang-kadang Jemput anak Antar anak Harus kesini Harus kesitu Dan lain sebagainya Ya banyak Aktifitasnya Gitu Waktu Tahun 2020 Ini Terekat banyak sekali Nah Disitulah Kesadaranku Perlahan Mulai Pingsan Tapi Dia bangkit Lagi Begitu gue Ya waktu kemarin Pas lagi ulang tahun itu Akhirnya Setelah gue pikir-pikir Gue akhirnya Mencoret Yang tadinya Gue pengen Nurunin Berat badan Gue coret Gue pengen Hidup lebih sehat Yeay Siapakah yang punya Yang punya daftar itu Di listnya Atau di resolusi Tahun 2020 Atau sebenarnya Banyak yang udah mulai Gue aja yang telat banget Sebenarnya sih Sebenarnya ya Kalau mau jujur Ini sudah ada Dari Tahun-tahun sebelumnya Sebenarnya Niat Niat Bukan Bukan malah niat Baru wacana Wacananya tuh Udah terjadi Beberapa bulan Beberapa tahun yang lalu Cuman Kembali lagi Yang namanya Si Orang ini Manusia ini Masih menanti-nanti Maksudnya Bukan menanti Menunggu-nunggu Tapi menanti-nantikan aja Gitu loh Nanti ya Nanti ya Nanti Apalagi Pas begitu Kita masuk Pandemi itu kan Ya Alasan Duh takut nanti Ke pasar Atau ke supermarket Nanti begini Nanti begitu Belanja Dari online Ribet Apa segala macem Nah ya udahlah Coba Beli makan Siang Ayam Keprek Terus Apa Gitu Nah Itu tuh Keterlaluan Gitu loh Gue sebenarnya 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 ingin Menyinggung Dan Menyindir Diri gue sendiri sih Sebenarnya Tapi Gak apa-apa lah Itung-itung Daripada Kita Sekarang Ngomongin orang Mendingan ngomongin Diri sendiri ya kan Ya Begitu Jadi Awal-awal Waktu pandemi itu Gue sering banget Yang namanya Ya Hal-hal semacam Itulah Dosa-dosa Kadang-kadang Ada orang Enggak apa-apa Kok Enggak apa-apa Kok Itu kan Enggak ada Salahnya Iya benar juga Yang tadi gue bilang Bukan cuman Dosa ke badan gue Dosa ke kantong gue Juga Tapi Tapi Akhirnya Untungnya Aku Insap Insap Dan tersadar Tersadar Saat mendengar Om Adera Cie Om Berbicara Bahwa Saat Kesehatan itu Kita miliki Dia tidak akan Terlihat menarik Tetapi Saat Kesehatan itu Pergi Dia sangat Menarik Buat kita Sebenarnya Bukan cuman Kesehatan aja Kalau dipikir-pikir Banyak hal Juga begitu Kadang-kadang Begitu kita punya Pekerjaan Kita suka Komplain Kita suka Ngeluh Pekerjaannya Begini Pekerjaannya Begitu Enggak punya Waktu Enggak punya Ini Bos gue Sekretaris Teman kerja Gue Macet Segala macem Begitu kita Kehilangan Pekerjaan Aduh Kenapa Gue begitu Kenapa Pekerjaan Gue Waktu itu Gue Enggak Enggak Pertahanin Atau Gue Enggak Iniin Kadang-kadang Kan ada yang Seperti itu Atau Misalnya Masalah Pasangan Juga Kadang-kadang Bisa begitu Jadi bukan Cuma Masalah Kesehatan Sebenarnya Cuman Yang saat ini Yang sedang Aku hadapi Itu kan Masalahnya Mengenai Kesehatan Iya sih Gue selama ini Masih sehat Masih bugar Enggak ada Masalah Tidak ada Penyakit Tidak ada Keluhan Enggak ada Keluhan Tapi Kalau gue Caranya Begini Terus Iya Sambil Nunjuk-nunjuk Diri Sendiri Iya Kalau Begini Terus Nanti Iya 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 Kesadaran Kesadaran Itu tuh Kadang Munculnya Terakhir Begitu Kita Udah Puas Udah Puas Apa Udah Puas Menyobain Semua Yang Dinir Min Aduh Ya ampun Iya Nah Baru Gue mulai Pas begitu Oktober 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 Apa Awal November Ya Awal November Kayaknya Iya Awal November Bukan Oktober Sorry Awal November Jadi September Ya Abis Gue Ulang Tahun Terus Gue Berpikir Berpikir Karena Berpikir Apa Gue mencari Ya Gue Gue gak Mau Yang namanya Begitu Ngeliat Misalnya Info Dari Youtube Atau Dari Mana Gitu Gue Telan Bulet Gue Jalanin Enggak Gue Pelajarin Dulu Gitu Pelajarin Dulu Apa Yang Paling Bagus Apa Yang Sesuai Sama Gue Yang Gue Butuhin Yang Sanggup Gue Lakuin Dan Akhirnya Akhirnya Gue Nemuin Dan Itu pun Gak langsung Nemu Gue Mencoba Dulu Beberapa Beberapa Hari Terus Dikombine Dan Akhirnya Menemuin Yang Sesuai Bener-bener Sama Kepribadian Gue Ya Jadi Maksudnya Yang Enak Buat Gue Yang Bikin Gue Gak Tersiksa Yang Gue Bisa Enjoy Gitu Yang Namanya Ngejalanin Itu Tanpa Ada Aduh Aduh Gitu Ada 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 Kata-kata Aduh Itu ya Karena Sebelum-sebelumnya Di saat Gue Misalnya Terlalu Memforsir Diri Gue Ataupun Memilih Sesuatu Yang Ekstrim Ekstrim Gitu Ya Itu Gak Usah Gitu Gak Usah Masalah Pola Makan Masalah Olahraga Aja Gue Tuh Dulu Sempet Milih Olahraga Yang Ya Mungkin Kayak Ngotot Banget Gitu Ya Sesuatu Yang sebenarnya Gue gak Terlalu Suka Dan Apa ya Nikmatin Jadinya Jadinya Begitu Sudah Masuk Hari Hari Ini Tuh Yang Ah Besok Ah Nanti Sore Gue Harus Begini Nah Gue Gak Mau Ada Perasaan Begitu Makanya Gue Cari Yang Paling Santai Dan Yang Paling Relax Buat Gue Dimana Itu Adalah Jalan Cepat Yang Penting Gue Berkeringat Yang Penting Gue Berolahraga Badan Gue Gerak Gitu Ada Saat Yang Pasti Dan Konsisten Untuk Melakukan Itu Kan Kadang Kadang Ada Emang Gue Ngerjain Pekerjaan Rumah Tapi Kadang Kadang Pekerjaan Rumah Itu Porsinya Tidak Sama Setiap Hari Kadang Berat Kadang Ringan Dan Gue Membutuhkan Satu Aktivitas Yang Memang Konsisten Nah Itu Akhirnya Gue Pilih Setiap Hari Gue Jalan Itu Pun Dari Mulai Kecil Dulu Dari 15 Menit Itu Ajaran Suami Gue Dari Dulu Gue Kalau Waktu Dulu Juga Waktu Gue Tinggal Berapa Tahun Yang Lalu Itu Awal Awal Gue Mulai Olahraga Sama Dia Gitu Ya Kita Sepedaan Nah Gue Biasanya Kalau Memulai Sesuatu Pasti Geblek Memulai Langsung Sejam Yang ada Besok Besok Ngegang Kenceng Semua Laki gue bilang Gini Coba deh Jalan tuh Waktu itu Sepedaan Kita Sepuluh menit Dulu Emang sih Gak berasa Besok lagi 15 menit Tambahin Pelan-pelan Nah Begitu juga Masalah Jalan Yang tadinya Pokoknya Jalan Iya Coba aja Dulu 15 menit 15 menit Kan Jadinya Enggak Besoknya Juga Kamu Kakinya Enggak Sakit Iya Juga Ya Akhirnya Gue Ngejalanin Itu Ngerayap Pelan-pelan Yang tadinya 15 menit Gitu kan Terus Akhirnya 20 menit 20 menit Gue jalanin Berapa hari Gitu kan Abis itu 30 menit Berapa hari Naik lagi 40 menit Berapa hari Naik lagi 50 menit Berapa hari Sampai akhirnya Sejam Jadi sekarang tuh Gue Antara 1 Sampai 2 jam Itu jalan Maksudnya Ya kalau gue Lagi punya waktu banyak Kadang-kadang Lebih dari sejam Gitu ya Kadang-kadang Mau lebih Ah gitu kan Jalannya lebih jauhan Ah Atau Gue misalnya Lagi di treadmill Lagi nonton Netflix Serinya Lagi seru Yang ada Bisa lebih Jadi Antara 1 Sampai 2 jam Gitu Gue jalan sehari Dan itu Tiap hari Bahkan Sabtu Minggu pun Gue tetap Lakuin Gitu ya Tetap lakuin Tapi gak ada Yang Yang Apa ya Yang Yang males Yang apa Itu Maksudnya Ngerti gak loh Kalau misalnya Lo ada sesuatu Tapi lo gak Gak seneng mungkin Bukan gak seneng Tapi mungkin Kurang bisa menikmati Atau kurang bisa dinikmati Hal yang lo lakuin Yang ada Pas begitu Lo tahu Lo akan ngelakuin Itu ada satu perasaan Yang Mungkin Agak sulit ya Diomongin Di kata-kata Gitu Tapi mungkin Kurang lebih Lo tahu Maksud gue Gitu loh Yang Bisa jadi Pada akhirnya Lo akan bikin Alesan Supaya gak Melakukan itu Atau Lo bikin Pemakluman Tentang satu situasi Dan kondisi Agar lo Tidak melakukan hal itu Nah Gue sering Dan pernah Gitu loh Mengalami hal Seperti itu Makanya Gue pilih Yang sesantai Mungkin Yang Yang paling Enak banget Buat gue Gitu loh Tanpa harus Ngerasa Dikejar-kejar Diburu-buru Dan juga Ya juga ya Gue dikejar-kejar Sama siapa Gitu Kan Gue pengen hidup Lebih sehat Siapa yang mau ngejar gue Siapa yang ngeburu-buru Gitu loh Ya Gue lakuin aja Dengan santai Gitu Jadi Gue ngelakuin itu Plus Sama IF Gue Pelan-pelan Juga Yang tadinya Jendela Puasanya 10 jam Ke 12 jam Ke 14 jam Sekarang gue ke 16 Dan gue ngerasain 16 jam itu Bener-bener yang Yang paling Yang paling Cocok Gitu loh Kalau menurut gue Yang paling cocok Buat gue Jadi Gak ada Waktu Yang dimana Gue Lapernya Sampai Laper banget Tapi belum Bisa makan Gitu Enggak Tapi Pas gue buka Pas gue buka Pas di jendela Makannya Ya gue Gak bar-bar lah Gue tetap Pilih Apa yang pengen Gue masukin Ke badan gue Gitu ya Jadi Begitu jendela Makan Ya gue tetap Tetap Di jalur Yang Baik Dan aman Walaupun ya Gue lihat Ya banyak Orang yang Gak apa-apa Kok makan aja Sepuasnya Makan apa aja Daripada Stressnya memang sih Banyak orang yang Yang Pahamnya orang Kan beda-beda juga ya Kayak misalnya Ada orang yang ngerasa Bahwa Atau ada Pendapat-pendapat Yang Merasa bahwa Jalan kaki Atau lari itu Atau Senam Dan lain sebagainya Itu kurang bagus Lebih bagus adalah Angkat beban Ada yang bilang sebaliknya Ada yang bilang yoga Ada yang bilang ini Ada yang bilang itu Kalau menurut gue Bergerak aja udah syukur Maksudnya Ada keinginan untuk bergerak Dan melakukan pergerakan itu Dalam waktu Dalam Dalam Satu jangka waktu Secara Konsisten Setiap hari Tanpa Ada Keilangan semangat Dan rasa Ingin Berkeringat Setiap hari aja Kalau menurut gue Itu udah Udah Satu Hal yang baik Kalau buat gue loh Gitu ya Gak tau Yang udah ahli Atau pro-pro Gitu Dan gue ngeliat Gitu ya Otomatis dong Pas gue lagi kayak gini Gitu ya Kan harus ngeliat Kalori lah Lo tau gak Kenapa gue ketawa-ketawa mulu Iya Karena Ini sesuatu yang Yang Apa ya Bukan gue malu Enggak Enggak Bukan gue malu Tapi tuh gue tuh Paling 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 Apa ya Bukan risih Tapi Agak gimana Gitu loh Ngomongin kayak Begini Karena gue gak pernah Ngomongin beginian Dan gak pernah Ngebahas-ngebahas Kayak gini Dan Sebelum-sebelumnya Aku tidak pergi Apa ya Tidak pergi lagi Tidak begitu Perduli Maksudnya Jadi gue Gak terlalu mikirin Ke masalah itu Dan memperhatikan Masalah itu Sehingga Waktu gue lagi ngomong Begini tuh Rasanya kayak Aduh Gak enak sendiri Gitu Iya Begitu Ya gitu Akhirnya Gue tuh ngeliat kan Mau gak mau kan Dikarenakan harus Tau Kurang lebih lah Itu kan bukannya pasti ya Tapi maksudnya Kurang lebih Gram-gram dan kalori Segala macem kan Kurang lebih ya Gue Harus Merasa Merasa Guanya Merasa harus Mempelajari itu Dan mengetahui itu Dan gue liat ya Termasuk Di dalam diet Ternyata Orang tuh Bisa saling Iya Bukan masalah Kayak agama Suku Dan lain Sebagai macemnya Ternyata Dalam perdiatan Dalam olahraga Dan lain sebagainya Itu Juga ada Gitu loh Pertentangan Dan perbedaan Dan keliatan Maksudnya gini Di saat Seseorang Melihat Perbedaan itu Apapun Sebenarnya Bukan hanya Kepercayaan Ya itu Menyangkut Yang dia percaya Adalah diet Misalnya Cara makan Pola makan Yang sehat Adalah Yang pola A Begitu Ngelihat ada orang Dengan pola B Gitu Walaupun dia sudah Berhasil Dan lain sebagainya Itu Itu ada aja Yang julid Tau gak sih Ada aja Yang nyinyir Ada yang Aduh Gimana lah caranya Supaya itu Pola yang lain Itu Jangan dipercaya Itu jelek Itu buruk Itu Merti gak loh Dan gue ngelihat Gitu ya Gila ya Mengerikan juga Kalau orang itu Sudah Terlalu fanatik Dengan apapun Gitu loh Terlalu fanatik Dengan apapun Dan mempercayai Sesuatu Secara berlebihan Sehingga Sehingga Dia gak bisa Menerima Cara yang berbeda Hal yang berbeda Warna yang berbeda Dan segala hal Yang berbeda Dari apa yang Dia percayai Itu Mengerikan sekali Gue Gue ngelihat itu Ternyata Semestinya sih Gue udah tau Gitu ya Maksudnya semestinya Udah tau Cuman Gue tuh Tidak menyangka Bakal menemukan Ini Di saat Gue lagi Mencari tau Tentang Masalah Ya pola hidup Sehat Masalah diet Masalah olahraga Dan lain sebagainya Gitu ya Ternyata Begini Juga Gitu loh Juga Kejem-kejem juga Orang-orangnya Gitu loh Dan awalnya Gue tuh tadinya Sempat yang Seneng gitu loh Menemukan satu komunitas Dimana Orang saling share Saling share Apa ya Resep lah Cara Dan lain sebagainya Itu kan bisa bikin orang Dapet pengetahuan Info-info Eh ternyata Pas begitu Makin lama Gue liat Waduh Gile Iya ada yang Gak sesuai Dengan mereka Gitu Yang keluar Postingan Misalnya ada satu hal Yang tidak sesuai Dengan cara Yang mereka lakuin Itu tuh Kayak bisa Dikroyok Rame-rame Tau gak Dengan Alasan Aku peduli Karena aku Pengen hanya Mengingatkan Dan lain sebagainya Itu Aku gak tau Harus Harus Merasa apa Harus Ngerasa apa sih Kayaknya kok Semuanya tuh Dibikin Dibikin Emosi Apa lo semua Gara-gara lo Lo ngebatesin Makanan Jadi pada Stress gitu Semuanya Tapi enggak lah Banyak lah Orang kayak begitu Ya itu Gara-gara Terlalu fanatik Dan terlalu Apa ya Bukan Bukan memuja Tetapi Ya orang yang Sebenarnya Intinya kan Orang yang Tidak bisa melihat Perbedaan Dan menerima Perbedaan Dan menerima Bahwa orang lain Punya caranya Masing-masing Dan caranya Sendiri-sendiri Walaupun itu Gak sesuai Sama apa yang Lo lagi jalanin Gitu kan Nah banyak Orang-orang Yang masih Gak Bisa Gitu loh Masih gak bisa Dan bahkan Gege Gege Sumege Begitu Tapi Ya Resolusi gue Di 2020 Kayaknya Lumayan Lumayan lah Gitu loh Lumayan Kalau menurut gue sih Bahkan banyak Hal-hal yang Tidak terduga Yang muncul Tapi juga ada Yang tidak Terlaksana Ada yang Tidak Bisa Bukan tidak bisa Tapi belum Belum Bisa Terlaksana Tapi Banyak yang Tidak dipikirkan Tapi Hadir Gitu Masuk ke dalam Ke dalam List Ya Gue Berharap sih Tahun 2021 Masalah Si koronces Ini Bisa ditanganin Kita bisa Beraktifitas Seperti Sedia Kala Bisa Bisa Ya Bisa cepat lah Berlalu Itu sih sebenarnya Bukan resolusi ya Tapi harapan Lebih kepada harapan Bukan resolusi Resolusi gue Pengen Ribuan Oke lah Kita sampai sini dulu Minggu ini Ngobrol-ngobrolnya Gue pengen Nyiapin Buat Kebetulan Gue bikin ini Di Christmas Eve Buat kalian yang Merayakan Hari Natal Selamat Merayakan Bersama Keluarga Kalian Salam Sejahtera Damai Sejahtera Buat kalian Semua Semoga Menjadi Berkat Dan Selamat Menyambut Tahun Baru Buat Kalian Semua Semoga Semuanya Nanti Di kedepan-kedepannya Semakin Sukses Semakin Baik Lancar Semua Sukses Semua Dan Cita-cita Doa Harapan Resolusi Kalian Diberkati Diberkahi Sehingga Bisa Tercapai Dan terwujud Pokoknya Yang pasti sih Sehat selalu Oke Terima kasih Udah dengerin gue Elseon Yang dari tadi Ngoceh-ngoceh Tanpa Kadang-kadang Ada juntrungannya Tetapi Ya Yaudah Gitu Lo dari tadi Yaudah Yaudah Gitu Aja Iya Soalnya Gue tuh Lagi Banyak Berfikir Aku Lagi Banyak Merenung Menuju Tutup Tahun Ini Kepalaku Ini Berisi Dengan Renungan Renungan Ya Sudahlah Sampai Ketemu Lagi Kita Minggu Depan Salam Buat Orang-orang Terkasih Kamu Dan See you Elseon Sejauh Ku ingin Bertemu Ku ingin Bertemu Denganmu Di Selopak Oh Denganmu Di Selopak Sejauh Ku ingin Bertemu Ku ingin Bertemu Di Selopak Oh Denganmu Bisa Lepas Sedang Denganmu Buku BerSi Sampai Bisa Senatm Beri coming Tall Beri Danske Lepas